Pemirsa seorang bocah berusia 10 tahun tewas setelah terjatuh dan terseret arus dalam sebuah selokan atau saluran air di Jalan Merah Kota Denpasar, Bali semalam. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis karena tim SAR harus membokar beton penutup selokan tersebut. Bocah 10 tahun yang terseret arus ke dalam selokan di Jalan Merah Gangmerpati, Baguyungan, Denpasar Utara. Untuk mengetahui posisi korban, petugas terpaksa menghancurkan sejumlah beton penutup derai nase di sekitar TKP. Karena jasad korban diduga tersangkut salah satu besi dalam selokan. Setelah berjuang selama 2 jam, korban akhirnya berhasil ditemukan sekitar 100 meter dari lokasinya terjatuh dalam kondisi tak bernyawa. Kejadian nasar sebut terjadi saat korban bersama ibunya hendak pulang, usai bersilaturahmi. Korban bersama ibunya tercebur ke dalam selokan dan terseret arus air yang sangat deras. Warga hanya mampu menolong ibunya saja. Sementara puncah malah terseret arus banjir. Dia rencana mau pulang, karena dia tidak pernah nyeberang, saya nyeberangin sepedanya sampai ke tempat yang tidak aneh. Habis itu dia jalan kaki, jalan kaki lewat pinggir kiri, saya tidak tahu. Jadi saya kira dia ke kanan. Tahu-tahu sudah masuk, habis itu saya nyandarin motor saya itu, ada teriak-teriak itu. Jadi anak saya mengangkat ibunya, anaknya tidak tertolong. Jasad korban kemudian dibawa ke rumah sakit Sanglah untuk proses otopsi. Dari Denpasar, Bali, Bagus Alit, AY News melaporkan.